Tiga calon presiden tampil dalam debat Capres kemarin malam pemirsa dengan membawa amunisi soal tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Meski terjadi saling serang, sindir, dan adu argumen, tak bisa dipungkiri debat semalam menjadi pertimbangan pemilih soal Capres yang lebih unggul dan menguasai tema debat. Komisi Pemilihan Umum KPU telah selesai menyelenggarkan debat ketiga Capres semalam di Istora Senayan. Calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo masing-masing memberikan visi, misi, dan jawaban terbaik versi mereka seputar tema debat, yakni pertahanan keamanan, hubungan internasional, globalisasi, dan geopolitik. Sesi debat yang berlangsung selama 120 menit diwarnai dengan aksi adu visi misi, argumen, dan juga saling sindir. Lantas, siapakah dari ketiga Capres yang tampil semalam paling unggul dan menguasai panggung debat? Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, lebih banyak mengkritik kinerja kemenahan selama lima tahun terakhir. Anies menyual alut sista, food estate, dan keamanan siber. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160 ribu orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita, diserang oleh cyber attack. Lebih 800 juta cyber attack. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Sementara, Prabowo yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, mengedepankan kesejahteraan TNI, Polri, dan aparatur sipil negara. Prabowo pun menanggapi dengan santai serangan dan argumen dari capres lain. Prabowo membantah tudingan soal kinerja Kementerian Pertahanan. Kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Dalam menjaga pertahanan keamanan. Dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik. Sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas. Karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Saya bersedia, Pak Anies, mengundang Pak Anies. Di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong-ngomong begitu. Karena dalam pertahanan hampir 50 persen alat-alat dimanapun adalah bekas. Tapi usianya masih muda. Waktu habis Pak Prabowo. Sementara calon Presiden Kajar Pranowo yang semalam tampil beda mengenakan jaket bomber hijau menyoroti soal anggaran kemenhan untuk alutsista serta sumber daya. Pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata saber, sensor kuantum dan sistem senjata otonom. Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari kemenhan itu 1-2 persen dari PDB. Sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Lantas, selepas debat semalam yang penuh dengan tudingan, sindiran, dan adu argumen, siapa yang paling menguasai tema dan visi paling realistis soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa siapa capres yang tampil unggul dan menguasai tema debat? Bagaimana pula evaluasi soal konsep mereka tentang pembangunan pertahanan Indonesia ke depan? Untuk membahasnya, Pemirsa telah bergabung ada pakar pertahanan, keamanan, yaitu ada Pak Rizal Dharma Putra yang sudah hadir ke sini. Selamat sore Pak Rizal, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga bergabung bersama kami secara virtual, Pemirsa Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran, Prof. Widya Setiabudi Sumadinata, dan juga pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Selamat sore semuanya, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Tisa. Ya, baik. Pertama, saya ingin ke Pak Rizal terlebih dahulu. Pak Rizal, komentar Anda soal debat pada kemarin malam soal pertahanan keamanan masing-masing. Untuk ketiganya, siapa yang paling-paling leading? Pertama, saya coba secara merata dulu ya. Jadi, saya rujukannya adalah buku putih. Jadi, pada umumnya, kalau di negara-negara maju, negara-negara barat itu, buku putih pertahanan itu menyebutkan mengenai ancaman nasional. Nah, ancaman nasional ini ada ancaman aktual, potensial, dan juga ancaman nyata dan tidak nyata. Nah, biasanya ancaman itu disebutkan. Apakah itu berasal dari state actor atau dari non-state actor? Namun ketiga, calon presiden ini tidak satupun yang menyebutkan ancaman dari state actor itu secara gamblang, secara nyata. Sehingga agak sulit juga untuk mendefinisikan satu ancaman yang seperti apa yang tengah dihadapi. Dan bagaimana meresponnya, bagaimana kemudian membangun satu kekuatan pertahanan untuk menghadapi ancaman tersebut. Nah, itu saya pikir juga mesti menjadi otokritik bagi otoritas yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. Seperti misalnya, Pak Brapowo itu tidak menerbitkan yang namanya buku putih pertahanan. Nah, padahal pada Menteri sebelumnya menerbitkan. Dan di situ dipaparkan walaupun tidak menyebutkan state actors. Ini state actors tidak disebut, dan juga buku putihnya juga tidak terbitkan. Nah, jadi agak sulit. Nah, kemudian dari sisi debat kemarin, agak diluar dugaan bahwa Pak Ganjar relatif lebih unggul dari yang lain dalam menguasai data, menguasai bagaimana memberikan solusi, bagaimana kemudian menyebutkan badan-badan atau institusi yang harus merespon dan harus menangani satu permasalahan. Seperti misalnya permasalahan di laut, bagaimana meningkatkan kemampuan pertahanan laut, bagaimana memprioritaskan kekuatan laut, bagaimana membangun, memasang sonar dan lain sebagainya. Kayaknya cukup detil. Kalau Pak Anies, secara retorika bagus, kemudian argumentasi bagus, metodologi dan tata cara berpikirnya juga bagus, hanya kalau saya lihat substansi permasalahan kurang mengena, baik dari sisi bidang pertahanan maupun hubungan internasional. Pak Ganjar juga untuk isu selatan-selatan juga sangat menguasai permasalahan. Ada yang base on data, ada yang kurang mengena. Tapi kalau versi Prof. Vidya yang ada di lokasi debat semalam juga bertindak sebagai panelis, siapa kira-kira dari sudut pandang Prof. Vidya yang paling menguasai arena debat dalam tema ini? Ini pertanyaannya yang sulit. Sebetulnya yang paling berhak menilai tentu pemirsa di rumah. Karena semalam posisi kami sebagai panelis. Tapi saya lihat yang paling menarik dari debat semalam itu dibandingkan dua debat sebelumnya adalah keberanian para kandidat untuk apa ya ofensif gitu ya untuk menunjukkan kelemahan dari lawan debatnya. Jadi menurut saya ini bagus dalam arti agar masyarakat bisa melihat sejauh mana pemahaman dari para kandidat terhadap isu yang di perbincangkan gitu ya. Jadi bisa kelihatan misalnya oh pada isu ini menguasai atau tidak. Ini yang menurut saya menjadi menarik dibandingkan dua debat sebelumnya ada keberanian dari para kandidat untuk mengkritik secara langsung. Terkait dengan siapa yang paling perform sebetulnya mungkin gitu ya kan apa tujuan akhir dari debat ini karena debat ini kan merupakan salah satu bentuk dari kampanye dari masing-masing kandidat maka adalah pemirsa di rumah. Nah walaupun demikian pemirsa ini kan sebetulnya juga sudah terbagi ya terbagi ke dalam masing-masing kandidat. Nah kalau kita perhatikan kalau kita tanya maka kepada para pemirsa maka preferensi mereka umumnya akan tetap memberikan nilai baik bagi kandidat favoritnya. Dalam hatinya mungkin ada ada juga ya melihat oh ya lawan apa kandidat lawannya lebih bagus tapi apakah ini akan mempengaruhi pemilihan itu masih perlu dipertimbangkan. Kalau dari saya saya kira tadi sama dengan Pak Rizal begitu ya masing-masing menunjukkan performa yang bagus walaupun mungkin masyarakat melihat perdebatan yang sengit terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Anies tapi sebetulnya Pak Ganjar juga di akhir-akhir sudah menunjukkan apa posisi berdebatnya. Nah siapa yang lebih unggul saya pikir kembali kepada apa preferensi masing-masing dari para pemirsa gitu. Mungkin itu dulu silahkan mungkin. Sekarang saya ingin ke Prof Karim Prof Karim sebagai pakar komunikasi politik kita melihat debat yang tadi malam terjadi apakah debat ini sudah tepat sasaran dalam artiannya masyarakat bisakah memahami konsep-konsep yang diusung masing-masing calon presiden Prof Karim Ya pertama masyarakat menonton debat itu tidak seperti orang mengisi bensin artinya tidak dimulai dari nol tetapi setiap orang sudah memiliki preferensi bahkan sudah punya predisposisi nah akan ada protean-protean isu-isu yang menghilang gitu ya nah kalau dilihat dari kacamata saya yang seolah-olah menonton Liga Eropa Pire Champion yang tidak ada keberpihakan gitu ya saya senang melihat yang bagus gambarannya adalah menurut saya Anies Baswedan terlalu asik menyerang lupa bertahan Prabowo Subianto banyak bermain di arena pertahanan dan Ganjar Pranowo banyak menguasai bola bol posisinya dia kuasai asik menyerang bertahan juga manis jadi menurut saya poin terbesar semalam itu ada di Ganjar Pranowo tetapi jangan lupa bahwa posisi sekarang kan ketiga kandidat ini punya positioning yang berbeda gitu ya berbagai survei menjagaikan Prabowo sebagai pasangan yang akan lolos ke putaran kedua sementara Ganjar dan Anies masih bersaing merebut poin jadi sebenarnya tekanan ada pada Anies dan Ganjar karena mereka sedang merebut poin gitu ya nah kemudian bagaimana apakah ini tepat sesaran nah itu dia menurut saya dibandingkan dengan tema pertama tema debat kedua tema debat ketiga ini bagi sebagian besar masyarakat termasuk saya adalah tema yang jauh dari kehidupan sehari-hari abstrak dan sulit sehingga tantangan komunikasi sebenarnya adalah bagaimana para kandidat bisa mempersuasi pemilik itu hanya apabila mereka bisa mendekatkan isu-isu yang jauh untuk menjadi dekat dalam keseharian mengkongkritkan sesuatu yang abstrak dan membuat isu yang susah itu menjadi sulit sayangnya tadi malam itu itu tidak terjadi itu tidak dilakukan sebab masalah-masalah pertahanan keamanan yang dekat dengan kehidupan masyarakat atau setidak-tidaknya secara emosional dekat itu tidak banyak disentuh isu Papua tidak muncul Rohinya gitu ya juga tidak muncul Laut Selatan disinggung sedikit gitu ya kemudian malah rame berdebat mengenal alus sisa bekas dan pengertian bekas pun ternyata berbeda selama ini kita hanya tahu impor baju bekas dilarang loh kenapa alus sisa yang bekas tidak kan itu jadi menurut saya itu tidak dimanfaatkan kemudian dampak perang global isu global sesungguhnya bisa didekatkan gitu kan bagaimana isu Ukraina isu Rusia berdampak terhadap pertanian dan banyak pertanian yang disana berdampak disini ada disurupan garut gitu ya ada madu ada kemudian ada jagung gitu kan Ukraina penghasil madu kelima jagung keempat dunia itu kan pasti ada pengaruhnya tapi itu tidak didekatkan jadi menurut saya menurut saya sayangnya gitu ya ketidak kandidat tidak mendekatkan isu-isu yang terasa jauh gitu ya soal jenis pesawat Pak Prabowo aja bikin untuk menyebut miris gitu ya apalagi kita gitu jadi menurut saya ini beda 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 kedekatannya dengan tema pertama tema kedua padahal ini bisa didekatkan nah siapa yang diuntungkan nah kalau membaca positioning itu tadi Prabowo dengan bermain seri saja kan sudah aman sedangkan Ganjar dan Anies harus memenangkan perdebatan ini sehingga sekali lagi dengan kacamata yang apa ya yang tidak memihak maka poin terbesar ada pada Ganjar menurut saya kalau dilihat kalau dilihat dari sisi soul gitu ya pertunjukan dalam debat meskipun lagi-lagi saya katakan bahwa kalau kita lihat dari teori fungsional di mana debat di mana kampanye adalah alat investasi untuk didulang pada hari pemilihan maka kata kuncinya akan diperoleh ketika hari pemilihan itu tiba tapi meskipun demikian kita bisa melihat bagaimana dari cara menyerang gitu ya dari cara bertahan Anies Asik menyerang tapi ketika dibantah oleh Prabowo bahwa semua data itu keliru dia tidak bisa tunjukkan mana data yang benar pun ketika kata Prabowo Anda tidak berhak mengatakan etika juga tidak bisa defense dalam forum berikutnya meskipun pada sesi itu memang tidak ada kesempatan tapi tidak dengan Pak Ganjar ketika dibilang data Anda keliru dia malah balik menantang coba tunjukkan data mana yang keliru jadi menurut saya itu poin-poin yang menurut saya mengapa saya bilang Anies Baswedan asik penyerang lupa bertahan Prabowo banyak bermain di pertahanan sendiri dan Ganjar banyak menguasai bola atau ball position asik penyerang dan manis juga dalam hal bertahan begitu menurut saya tapi yang diuntungkan Prabowo karena posisioningnya sudah aman menurut beberapa survei untuk maju putaran kedua gitu ya hanya akan ada perubahan dramatis menurut saya kalau dalam 35 hari yang akan datang itu ada perubahan yang besar ada black swan yang muncul yang disiptakan oleh pola komunikasi yang menghadirkan kebaruan yang mengubah struktur pemahaman kognisi pemilik atau jika ada bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh masing-masing sehingga menjadi sebuah goal tanpa itu saat itu semua kalau biasa komunikasinya biasa-biasa saja landai-landai saja seperti yang kita amati dalam kampanye sejak 28 November rasanya sulit berubah menarik Prof Karim dengan analogi bermain sepak bola nya Prof Karim ditahan dulu itu masih pembukaan Prof Karim meskipun Prof Karim mengatakan secara fair ada yang menguasai bola ada yang hanya menyerang lupa bertahan tapi Bang Rizal Dharma bagaimana dengan isu yang mungkin dikenal sangat elit membumikan menyederhanakan bahasa-bahasa teknis tersebut sehingga bisa memikat hati pemilih sesaat lagi hanya di kabar petang Bang Rizal bahkan yang terbaru hari ini ada pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo yang menyatakan ini kok debat sepertinya saling serang secara personal gak masuk ke substansi sepakat Bang Rizal iya jadi sebetulnya dalam satu debat untuk debat calon presiden itu adalah bagaimana memaparkan visi bagaimana memaparkan satu agenda yang akan ditawarkan ke publik di dalam satu kebijakan negara jadi kalau saya lihat kemarin kesannya seperti ada pertarungan antara seorang petahana melawan penantang nah jadi kenapa petahana karena disini Pak Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan yang seharusnya beliau itu menguasai dan harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama empat tahun ini nah kedua lawannya ini menggunakan posisi Pak Prabowo sebagai petahana dalam tanda kutip ini untuk selalu mekejar terus gitu loh apa kebijakan yang dia kuasain atau tidak apakah kebijakan oleh Pak Prabowo sebagai menahan ini proper atau tidak nah ini yang selalu dikejar kadang juga akhirnya di beberapa angle perdebatan itu seperti mengarah ke debat yang agak personal agak personal kalau menurut saya nah disini Pak Prabowo juga kalau menurut saya ada satu ketidakmampuan untuk menyampaikan apa saja program yang sudah dilakukan oleh beliau selama ini keberhasilannya apa saja mungkin dia bisa sebutkan misalnya modernisasi alutsista sampai sejauh mana tahapan-tahapan yang sudah dia lakukan kemudian bagaimana melakukan kerjasama pertahanan saya gak melihat misalnya keberhasilan dalam menjalin kerjasama pertahanan misalnya dengan dalam konteks latihan Super Garuda Shield yang sudah meningkat dari yang tadinya Garuda Shield melibatkan angkatan darat antara negara-negara Asia Pasifik Indo-Pasifik dengan Indonesia dan Amerika terus sekarang meningkat ke Super Garuda Shield yang melibatkan seluruh militer angkatan darat laut udara dan lain sebagainya nah itu gak disebutkan kemudian juga misalnya komponen candangan andai kata itu mau diceritakan sebagai sukses story itu juga gak keluar gitu loh jadi beliau tidak menyampaikan sukses story-nya kalau saya lihat disitu justru apa namanya dari pihak Pak Anies maupun Pak Ganjar yang selalu men-challenge terus keberhasilan-keberhasilan Pak Prabu itu sudah sampai sejauh mana dan kemudian memang dalam debat capres untuk tema ini memang ini apa high issue ya terus kemudian juga isu yang sangat mungkin agak kurang dipahami oleh masyarakat awam namun ketiga kandidannya harusnya bisa tadi seperti apa yang disampaikan Profesor Karim untuk bisa menerjemahkan dalam bahasa yang sederhana di satu sisi di lain sisi harus bisa menyampaikan kepada masyarakat luar negeri kepada para diplomat karena debat inilah yang paling ditunggu oleh para diplomat kenapa penting diplomat karena itu menyangkut nanti bagaimana dukungan dari negara-negara luar terhadap apa namanya terhadap program dari si calon atau si presiden nanti yang bakal terpilih ini sangat penting sekali bagaimana membangun hubungan bilateral multilateral dimana nanti bisa membangun kepercayaan dari negara asing untuk melakukan investasi mereka melakukan penilaiannya dari debat ini dan itu tidak terungkap lebih banyak berdebat soal hal-hal yang soal alutsista kemudian soal memainkan emosi begitu ya padahal walaupun ada beberapa diplomat-diplomat yang hadir disana saya lihat ada dua hal isu selatan-selatan isu selatan-selatan cukup bagus dan dalam hal ini Pak Ganjar cukup berhasil untuk menerjemahkan ke dalam bahasa teknis kerjasama antara Indonesia dengan negara Amerika Latin dan lain sebagainya apa saling ketergantungan atau saling keterhubungan antara satu negara dengan lain jadi negara-negara selatan kemudian juga ada Laut Cina Selatan Laut Cina Selatan juga hanya disinggung ya selewatnya aja gitu loh sedangkan isu Laut Cina Selatan itu adalah satu isu yang mengaruhi National Sovereignity ya dan kemudian juga bagaimana agenda Amerika Serikat untuk menuangkan agenda freedom of navigation yang mana itu bertabrakan dengan kepentingan Cina di wilayah Indo-Pasifik sebenarnya banyak hal krusial ya Bang Rizal Darmai kenapa ini Prof. Karim mereka tidak bisa mengelaborasi dengan tema yang sudah spesifik bahkan ada sub-tema yang disiapkan oleh para panelis ini Prof. Karim ya itu masalahnya ya saya bukan pengamat militer tapi 21 tahun saya bergaul dengan para perwira siswa mengajar di salah satu lembaga pendidikan tentara apa yang saya dengar semalam itu seperti diskusinya para perwira siswa 15 tahun yang lalu gitu ya isu debat tentang alutsisa bekas yang suka jatuh sebelum ditembak gitu ya padahal hari ini tantangannya adalah jelas digambarkan misalnya oleh laut web bahwa di era digital dengan disrupsi berbagai macam itu justru tantangan itu dan perang tidak terjadi di darat laut dan udara justru potensial perang terbesar terjadi di dalam otak manusia sehingga yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana membangun ketahanan informasional bagaimana membangun karakter bagaimana membangun kesadaran beran negara self-defense dari sebuah bangsa yang tidak hanya mengandalkan fisik gitu loh tapi bagaimana komitmen itu ditegukan dan itu tidak dibahas justru aneh yang dibahas itu perang-perang ya konvensional saja padahal mereka bicara teknologi yang tangguh teknologi maju masa teknologi maju hanya dikaitkan dengan alus sisa bekas saja kan jadi ironi itu yang pertama jadi menurut saya ini salah satu apa ya kekurangan format debat yang harus kita terima berangkali bisa jadi pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis itu kan tidak muncul semuanya sehingga mereka tidak mengelebasi pertanyaan dan sudah menjadi biasa kan gitu ya dalam debat-debat politisi gitu kadang pertanyaan ke kiri jawaban ke kanan sebab dan itu sebenarnya yang harus dikonfirmasi ulang oleh penanya jadi menurut saya harusnya harusnya ini lebih spesifik gitu ya temanya tidak terlalu melebar gitu ya tidak terlalu melebar meskipun jika dibandingkan dengan dua debat sebelumnya masih untung temanya masih beririsan namun sayangnya namun sayangnya ada keengganan ya ada keengganan dari salah seorang paslon untuk menyerang balik lebih attacking kenapa? mungkin dia berpandangan bahwa apabila kita berumah kaca jangan coba-coba lempar rumah orang lain dengan batu kalau tidak mau dilempar sendiri kebalik kita gitu ya jadi itu yang pertama jadi akibatnya apa? yang dirugikan adalah publik yang dirugikan adalah pemirsa yang dirugikan adalah salon pemilih tidak mendapatkan informasi yang meyakinkan bahwa mereka lah kandidat yang paling layak untuk dipilih sebagai presiden utamanya dalam memahami isu-isu perperanan keamanan ya kemudian politik global hubungan internasional keamanan gitu untuk mereka yang sudah mengidentifikasi dengan tokoh atau partai ini tidak jadi soal karena mereka-mereka yang punya identifikasi keparteian itu kan kesurga katut kenerega manut gitu ya tapi bagi pemilih yang kritis ini sangat dinanti sebab apa? melebihi kampanye politik apapun debat ini kan menghadirkan ketiganya dalam waktu yang bersamaan pertanyaan yang nyari sama situasi yang sama dan muncul baik kognisinya karakternya referensi nilainya cita-citanya itu menjadi sesuatu yang kompek dan bisa diperbandingkan sebab yang kita hadapi sekarang sesungguhnya sebagai pemilih adalah bagaimana kita membuat prediksi tentang siapa calon presiden yang paling layak dan kita tahu membuat prediksi itu kan susah tidak semudah mencari salah atau kesalahan gitu ya oke baik nanti saya ingin ke Prof Widia Prof Widia ini kan dibahas juga soal geopolitik bagaimana kemudian hubungan Indonesia ke depannya ini paling ditunggu-tunggu oleh negara sahabat dan juga mancanegara tentunya terhadap Indonesia nah apakah disitu tergambar dengan jelas kita melihat kemarin juga ada beberapa perwakilan dari negara-negara sahabat yang menyaksikan debat capres tadi malam apakah ini sudah tergambar dengan jelas sudahkah bisa mendapatkan gambaran utuh akan dibawa kemana atau sebetulnya tidak tersentuh dengan signifikan nanti akan dijawab ya Prof Widia usah jadah berikut kami kembali sesaat lagi ya saya ingin ke Prof Widia Prof Widia sebetulnya kalau bicara soal pertahanan ini kan bukan hanya soal keamanan kemudian pertahanan tapi juga soal isu global disini misalkan bagaimana hubungan politik Indonesia ke depannya unsur geopolitiknya juga seperti apa karena itu yang ditunggu oleh negara-negara sahabat nah apakah ini terlihat dengan jelas ketika berdebat atau sangat minim sekali dibahas baik sebetulnya panelist sudah menyiapkan beberapa soal dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal dan Prof Karim bahwa sebetulnya tema ini bisa saling terkait jadi semua pertanyaan itu memiliki dimensi berpuang punya dimensi internasionalnya karena bagaimanapun juga topik kali ini sebetulnya dimensinya itu heavy-nya ke internasional kalau kita berbicara tentang isu hubungan internasional keamanan itu luas sekali jadi memang heavy-nya ini internasional masyarakat itu ingin melihat di aspek internasionalnya perdebatan tentang keamanan dalam energi juga sebetulnya ada tapi memang kelihatannya pada isu ini adalah isu internasional bagaimana posisi Indonesia dalam dinamika politik internasional yang terjadi apakah sudah menggambarkan sebetulnya belum optimal karena walaupun misalnya ada pertanyaan terkait masalah kerjasama selatan-selatan dan terkait dengan Laut Cina Selatan tetapi tampaknya hanya satu kandidat saja yang mencoba masuk ke situ ada dua kandidat lainnya kelihatannya memang lebih fokus kepada bagaimana tadi seperti Prof Karim sampaikan dan Pak Riza sampaikan bagaimana mereka sedang bersaing secara diametral gitu ya jadi sebetulnya ketika membahas tentang Laut Cina Selatan ini seharusnya bisa dielaborasi secara menarik misalnya bagaimana posisi Indonesia di tengah persaingan Amerika Serikat kemudian kehadiran beberapa fakta pertahanan seperti NATO dan sebagainya tapi memang agak terlalu spesifik ketika membahas tentang beberapa masalah-masalah di dalam pertahanan dengan waktu yang mereka hanya miliki dua menit agak kesulitan tetapi sebetulnya mereka bisa menunjukkan sikap politik secara umum misalnya ketika terjadi dilema misalnya bukan dilema ya terjadi misalnya di Laut Cina Selatan atau di kawasan Nasihat Tenggara bagaimana penyikapan terhadap upaya menghegemoni kawasan oleh dua kelompok ya Cina maupun Tiongkok maupun Amerika Serikat nah ini hanya sempat disentuh oleh Pak Ganjar mungkin ya dan juga pada isu Selatan-Selatan Pak Prabowo membahas tapi memang kelihatannya ada beberapa ini mungkin strategi strategi debat yang dibuat itu sudah disiapkan oleh masing-masing tim seperti itu jadi misalnya Pak Anies kelihatannya memang konsisten dengan strategi debat sekarang itu kesana sehingga mungkin karena fokus di strategi beliau untuk seperti yang Pak Rizal sampaikan mencoba mempertanyakan apa gagasan atau pendapat Pak Prabowo beliau terus konsisten seperti itu mungkin dari situlah mengapa Pak Prabowo maupun Pak Anies lebih banyak membahas apa yang diperdapatkan oleh kedua beliau tersebut keasikan Pak Ganjar yang mungkin tadi kalau dianalisis oleh Pak Rizal dan Pak Karim sebagai pemenangnya merasa ruangnya tidak digunakan oleh kedua kandidat sehingga dia bisa lebih meluasa baik padahal kalau Pak Anies dengan Pak Pak Prabowo semestinya punya peluang karena orang menganggap Pak Anies dengan Pak Prabowo justru lebih proper Bang Rizal Dharma ada isu apa Bang Rizal Dharma yang sebenarnya tidak sama sekali disentuh padahal kita sekarang sedang menghadapi ada masalah domestik KKB kemudian ada Rohia Gaza mungkin yang itu ditunggu publik tidak keluar semalam ya sebenarnya yang substansial itu satu yang substansial dan persoalan yang sudah menahun ya ini soal Papua soal Papua penanganan konflik di Papua bagaimana menangani kelompok separatis atau KKB yang sekarang disebut dengan KKB itu perlu ada redefinisi dalam memberikan label terhadap kelompok perlawanan di Papua tersebut dan bagaimana penanganannya jadi kalau selesai dari ketiga capres itu andekatan ada juga hanya retorik aja misalnya dengan pendekatan apa lokal kearifan lokal kemudian juga dengan bagaimana melibatkan dia apa pimpinan pemuka-pemuka di Papua dialog dan lain sebagainya tapi tawaran konkretnya apa pendekatan soft power maupun hard powernya itu seperti apa tidak ada disitu kemudian juga di luar itu persoalan yang menurut saya tengah terjadi ya rohingya rohingya ini juga bagian dari bagaimana kita melakukan satu implementasi dari diplomasi itu apa yang harus dilakukan baik terhadap UNHCR maupun dengan kebijakan dari kementerian luar negeri dan lembaga-lembaga terkait lainnya namun juga saya lihat yang utama adalah bagaimana menyebutkan apa yang menjadi ancaman itu jadi itu saya lihat penyebutan ancaman itu masih abstrak misalnya ancaman cyber cyber itu dari mana enggak disebutkan kalau misalnya Amerika Serikat dia bilang bahwa di pemilihan presiden kemarin ini ada serangan cyber dari Korea Utara ada suatu coba untuk melakukan subversi di dalam pemilihan presiden melalui agen-agen Rusia dan lainnya nyata dia konkret dan definitif apa yang disampaikan ini tidak ada satupun yang secara definitif menyampaikan ancaman dan levelnya itu seperti apa oke baik terima kasih Rizal Dharma sudah bergabung bersama kami kemudian juga ada Prof Karim tadi bergabung bersama kami dan juga Prof Vidya terima kasih atas waktunya semua selamat sore terima kasih atas waktunya